Intro Semangat pagi untuk teman-teman semuanya Terima kasih sekali atas atensi atau perhatiannya untuk pelatihan ini Kita masuk ke dalam video pembelajaran kita yang kedua Kemarin kita sudah belajar terkait dengan tata kelola pikiran Atau mindset Ada apa? Yang pertama ada growth mindset Yang kedua adalah fixed mindset Dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan new normal seperti ini Tentu growth mindset yang harus kita miliki Nah, untuk sesi pembelajaran kita yang kedua ini Kita akan bicara terkait dengan analisa produk-produk kita di era pandemi seperti ini Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui 4 komponen Analisa produk atau biasa kita bilang sebagai 4 P Apa saja? Yang pertama adalah produk Yang kedua adalah price atau harga Kemudian yang ketiga adalah place, tempatnya Kemudian yang terakhir adalah promotion 4 P ini harus menjadi patokan kita untuk menganalisa apa barang-barang yang harus kita jual versi era new normal Karena apa? Karena kita sedang dalam masa adaptasi kebiasaan baru Yang artinya produk yang kita jual, promosi yang kita lakukan, kemudian tempatnya Setelah itu juga kaitannya dengan harga, kita harus menyesuaikan juga Sesuai dengan pelanggan dan sesuai dengan kemampuan kita Mari kita bahas dari yang pertama Yang pertama adalah produk Nah, hari ini kita sedang menghadapi era new normal atau adaptasi kebiasaan baru COVID-19 membuat kita semuanya harus berpindah, harus bergerak untuk bisa lebih maju dan menyesuaikan diri dengan COVID-19 Nah, kita hari ini harus mengetahui terlebih dahulu Kita cari produk apa yang sekiranya kita punya bahan bagunya atau kita punya kemampuan untuk membuat Yang hari ini dibutuhkan di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru Sebagai contoh, salah satu perusahaan garment terbesar di Indonesia yang berada di Solo Yang awalnya dia memproduksi kaitannya dengan baju-baju atau produk-produk pakaian yang lainnya Karena era pandemi, sekarang dia berubah sementara memproduksi masker kain Kemudian kita juga bisa melihat bahwa banyak sekali contoh-contoh perusahaan atau usaha yang berpindah Misalnya, sekali lagi perusahaan konveksi atau perusahaan yang awalnya dia membuat kaos Sablon hari ini dia beralih berganti produk menjadi produk masker Nah, era new normal ini juga membuat produk-produk yang selama ini tidak terpikirkan membuat terpikirkan dan dibutuhkan Misalnya, ada produk yang namanya fast sale Kalau teman-teman semuanya mengetahui, ada kaca atau kertas mica yang ada di depan muka Apakah sebelum era pandemi kita mengetahuinya? Tentu tidak Tapi karena ada pandemi, ada COVID-19, kita ada peluang baru untuk membuat itu Bukan berarti kita bersyukur adanya pandemi, tapi ini merupakan pintu yang terbuka untuk bisa kita manfaatkan Pertama adalah produk, produknya harus sesuai dengan kebutuhan zaman Kemudian yang kedua adalah price tentunya, atau harga Harga dalam hari ini, teman-teman semuanya tentu lebih berpengalaman untuk menentukan Karena segmentasi pasarnya juga berbeda-beda Ada model barang yang tata kalah dijual murah, yang penting yang membeli banyak Atau kemudian kebalikannya, dijual eksklusif Tidak begitu banyak, tapi kemudian harganya tentu jauh lebih tinggi Nah, pada hari ini, teman-teman semuanya bisa menentukan mana pasar yang paling cocok untuk teman-teman semuanya Dan paling realistis untuk menjadi customer atau pembeli Kemudian P yang ketiga adalah place Nah, disinilah letak keunggulan atau diletak tantangan yang harus teman-teman hadapi Kalau selama era sebelum pandemi, kita biasanya melakukan penjualan secara direct atau secara langsung Pada hari ini, kita mau tidak mau harus berubah Harus beralih ke daring atau ke online Mengapa? Karena tentu hubungan-hubungan yang paling tanya dengan pertemuan langsung Penjualan-penjualan secara langsung sangat dikurangi Bahkan training-training atau kemudian pemasaran secara langsung Itu sudah dibatasi Pasar-pasar juga mulai kemarin ya banyak ditutup Kurang lebih seperti itu Nah, maka dari itu kita harus beralih wahana ke daring Apa saja yang bisa kita manfaatkan? Kita bisa memanfaatkan yang namanya e-commerce Atau pasar elektrik atau pasar digital Misalnya ada apa? Ada Shopee Kemudian ada Tokopedia Kemudian ada lagi GD.id Dan masih banyak marketplace yang lainnya Nah, ini bisa kita manfaatkan bersama untuk apa? Menjual barang kita Menjual produk kita secara daring Nah, kemudian yang tidak kalah Pentingnya yang terakhir adalah promotion Nah, antara place atau digitalisasi Kemudian promosinya juga harus sinkron Atau harus nyambung Nah, dalam hal ini dalam promosi Kita bisa mempromosikan produk-produk kita Bisa melalui status WA Kemudian setelah itu bisa WA Group Atau kemudian alat sosial media yang lainnya Facebook, Twitter, atau Instagram Kuncinya dalam promosi digital adalah kontennya Kita bisa melihat atau belajar lagi nantinya Bagaimana konten digital marketing yang baik Artinya secara cover juga bisa Bagus untuk dilihat Kemudian si orang yang melihat Mau untuk membelinya Nah, untuk video pembelajaran hari ini Kita cukupkan Kesimpulannya adalah 4P Untuk bisa menyesuaikan diri Di era pandemi Pertama adalah produk Produknya harus sesuai dengan kebutuhan hari ini Kemudian price Harganya sesuai dengan pasar kita Atau pembeli kita Atau calon customer kita Kemudian place Tempatnya harus kita ganti Kita switch Dalam e-commerce Atau hal yang berkaitannya dengan pasar digital Kemudian yang terakhir adalah promotion Promotion ini kaitan dengan konten-konten marketing Dan kita bisa lakukan di sosial media kita Untuk pembelajaran pada video kali ini Kita cukupkan Sambil jumpa di pembelajaran selanjutnya Bersama Mikro Madani Instabil Terima kasih telah menonton